1. Cinta Sejati Siapa yang tak senang saat si dia mengirimkan pesan? Namun, keadaan akan berubah sebaliknya saat kita menyadari bahwa mereka hanya berbicara atau mengirimi pesan saat bosan dan tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Artinya kita hanya dijadikan pembunuh sepi saja. Kapanpun kita menghubungi atau mengiriminya pesan, mereka tak pernah merespon setepat waktu dan kerap meminta maaf karena telat membalas. Artinya, mereka tak pernah menganggap kita prioritasnya dan selalu membuat kita menunggu. Hal ini terjadi bukan hanya dalam mengirim pesan, tapi juga hal-hal lain. Misalnya mereka hanya menemui kita saat ada perlu, atau lebih suka menghabiskan waktu dengan orang lain. Selalu kita yang menanyakan tentang kehidupan si dia, dan mereka tidak pernah membalasnya dengan pertanyaan tentang kehidupan kita. Mungkin saja mereka memang tidak tertarik sama sekali pada kita, sehingga tidak ingin tahu apa kegemaran, keinginan, atau kegiatan kita. Biasanya, hal ini terjadi karena mereka membuat kita merasa tidak berharga dan membuat self-esteem makin rendah dengan menganggap kita hanyalah cadangan belaka. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali